Tindakan tak terpuji, sekelompok siswa-siswi SMA di Maluku yang membuli atau merundung guru mereka disesalkan oleh pimpinan sekolah. Ulah siswa-siswi tersebut merupakan buntut dari aksi protes terhadap sejumlah kebijakan. Seorang guru sedang menghampiri sepeda motor pribadinya ketika mendadak siswa-siswi mengepungnya. Ini terjadi di SMA Negeri 15 Maluku Tengah, Masohi. Siswa-siswi menyoraki guru tersebut, bahkan mereka mencabut kunci motornya. Tak tahan dengan ulah siswa-siswi, sang guru berusaha menghindar ke halaman sekolah. Namun siswa-siswi terus merundung sang guru hingga ia menangis. Ini terjadi Senin 14 Agustus lalu. Guru tersebut bernama Mariam Latarisa, wakil kepala sekolah. Kepala sekolah, Amsudin, menyesalkan perundungan itu yang merupakan buntut aksi protes siswa-siswi. Karena aksi pemulihan ini tidak berdiri sendiri, karena diawali dengan aksi demo. Dan saat ini kami terus mengorik informasi kaitan dengan demo tersebut. Dan jika nantinya ada pelanggaran-pelanggaran yang lakukan oleh okulung guru maupun siswa, maka kami akan lakukan tindakan tegas. Sejak beberapa waktu lalu, siswa-siswi memprotes kebijakan sekolah seperti soal penunjukan Ketua OSIS hingga pengangkatan Ketua Gugus Depan Pramuka. Dari Maluku Tengah, Maluku, Matsanaki, Kris Belseran, TV One mengabarkan.